Kejadian itu terjadi pada tahun 2016 Tadi selesai sholat subuh Saya berusaha untuk masuk di tahun 2016 Dan saya permisi kepada almarhumah Kepada almarhum juga Dan disitu saya digambarkan Jadi pada tahun itu Dikatakan semuanya tertangkap Semua tertangkap Karena memang coklat itu bukan pekerjaan yang sulit Untuk kasus subang aja Udah pake trick and tricks Yang dari awas udah tau Tapi saya gak mau bikinnya fitinya Itu udah pasti yang melakukan orang yang dekat dan kenal Begitupun ini Dan itu aja yang pake trick aja ketemu Sama coklat akhirnya Apalagi ini cuma lingkaran geng motor Jadi pada tahun 2016 Itu saya tadi Saya gak tau ya bener apa salah Saya gak tau karena itu digambarkan Saya hanya berusaha untuk Masuk di tahun 2016 Terus saya izin sama almarhumah dan almarhum Jadi Dikatakan Dikatakan sama almarhumah Itu semuanya ketangkep Ya Tapi Di saat persidangan Di saat persidangan Semuanya tidak dihadirkan Ya Status Sebagai saksi yang tiga Itu bisa jadi tersangka Tapi tidak dihadirkan Karena Karena pasti ada hal tertentu Nah kenapa dibikinnya suatu film Dan tau ceritanya Karena Sudah menceritakan gitu loh Kronologis Sebelumnya Kejadiannya seperti apa Walaupun ada tumbuh tambahannya Bumbu-bumbu sebagai Untuk Media film Supaya lebih Gimana gitu Dengan izin Tentunya dengan izin Dari keluarga korban Kenapa Kan udah kalirifikasi sama Coklat ya Bahwa Salah satu korban itu adalah Keluarga Coklat juga Pada saat itu Sudah pasti tau Kronologisnya Tapi Orang tua Bapaknya Al-Mahrum ini Tidak bisa bertindak Gitu loh Pasti ada Sesuatu hal tertentu Gitu kan Yang bikin Beliau ini Gak bisa bertindak Saat itu Dan Saat ini Bekerjasama dengan Rumah produksi Untuk mengungkap Gitu Untuk membuat Suatu keadilan Jadi Yang tadi Saya berhubungan Dengan Al-Mahruma Dengan Al-Mahrum Ya Yang digambarkan Jadi seperti itu Orang tua Dari Al-Mahrum Itu ingin Suatu keadilan Tapi ingat ya Jangan dilakukan Tembak di tempat Gak saya minta Ini kepada Coklat Terbuka lah Jangan dilakukan Tembak di tempat Karena kita Sebagai masyarakat Yang awam Sangat sekali awam Gak mau ini terjadi Karena apakah Benar Orang tersebut Yang dianggap Yang nanti Setelah tembak di tempat Gak taunya Maaf ya Kena sasaran Terus jadinya Meninggal Gitu ya Kecuali tembak Di kaki Kita gak tau Benar apa gak Yang ditembak Itu adalah Yang bersangkutan Jadi Sekali lagi Saya tidak Tetap Yang video saya Yang awal Yang saya berkilang Sudah tertangkap Itu terjadi Di tahun Terjadi di tahun 2016 Dan Itulah yang digambarkan Ke saya Berkali-kali Saya Tadi berdoa lagi Gitu ya Saya coba masuk Di tahun 2016 Itu tetap Pada tahun itu Mereka semua Tertangkap Tapi karena Ada sesuatu hal Itu tidak bisa Diproses Mereka itu Itu Sehingga Sekali lagi Saya katakan Orang tua Dari Almarhum Itu ingin Menuntut Keadilan Apa yang dilakukan Mereka Terhadap Anaknya Itu yang Saya lihat Kenapa harus pakai Kekuatan Detijen Aus Rame dulu Karena Kalau secara Pribadi Menuntut Kembali Melaporkan Kembali Kasus ini Diangkat Tetap Dia akan Terjadi Apa-apa Digunakanlah Suatu rumah Produksi Untuk Mengangkat Kisah ini Dan Dibikinlah Rame Dengan Kebutuhan Marketing Dilakukan Sesuatu hal Semakin Rame Jadi Semoga Apa yang Dilihat Di gambaran Di saya Ini Itu benar Adanya Gitu Ya Sampai Hal ini Rame Menjadi Kembali Rame Kembali Karena Kita semua Tau lah Kalau kita Bikin satu Laporan Lapor begitu Aja Ya kan Itu Prosesnya Sangat lama Gitu loh Tangkapannya Sangat lama Itu Apalagi Kan Coklat Gak Berklarifikasi Salah satu Korban itu Adalah Orang tuanya Juga Coklat Dan pada Saat itu Masih Belum Belum Tinggi Dan mungkin Sekarang Udah Naik Tapi tetap Kalah Power Juga Dan gak Bisa Mengusut Gitu loh Gak Bisa Berbuat Untuk Adilan Gak Bisa Dibuatlah Sesuatu Yang harus Bikin Rame Nasional Supaya Keadilan Itu Ada Itu Maksud Video Saya yang Pertama Saya Perkali-kali Tanya Terus Gitu Dan Tadi Selisih Salat Subuh Saya Coba Masuk Tahun 2016 Dan Saya Permisi Dengan Almarhumah Almarhum Tetap Jawabannya Tadi Seperti Itu Jadi Minta Keadilan Karena Ditangkap Bukan Diproses Tapi Dilepaskan Jadi Kita Tunggu Aja Khusus ini Selanjutnya Akan Menjadi Apa Yang Jelas Satu Hal Yang Saya Minta Dari Rumah Produksinya Penghasilan Yang Sangat Besar Jangan Lupa Untuk Memberikan Hasilnya Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan Itu Kedua Rontuanya Neneknya Supaya Ekonomi Mereka Mereka Itu Berubah Sekarang Setelah Dibagi Mungkin Setelah Penghasilan Dibagi Dua Dengan Pihak Yang Menayangkan Masih Sekitar Bersihnya Rumah Produksi Tersebut Ya Mungkin Masih Sekitar 60 Miliar Tapi Ini Akan Terus Beranjak Naik Terus Pendapatan Mungkin Bisa Tembus Data 100 Miliar Untuk Pendapatan Apa Namanya Pendapatan Rumah Produksi Tersebut Kalau Dibilang Ada Biaya Produksi Saya Kan Orang Produksi Jadi Dengan Pemain Yang Ada Di Dalam Di Dalam Itu Yang Bermain Semua Kita Bisa Menaksir Berapa Biaya Produksinya Biaya Promosinya Juga Berapa Gitu Saya Rasa Memberikan Sekitar 2 Miliar Atau 2,5 Miliar Kepada Pihak Keluarga Yang Bisa Merubah Nasib Mereka Itu Gak Akan Merugikan Dan Tidak Akan Membuat Rumah Produksi Menjadi Hancur Tidak Justru Akan Menjadi Naik Tapi Jika Kalian Zolim Tidak Berikan Sebagaimana Mestinya Itu Akan Berdam